Intro Ibu, ini dari pemeriksaan Ibu ada anehnya Harganya sangat rendah Kemudian bulat darahnya sangat ingin Jadi Ibu, ini ada indikasi Untuk Mondo Gitu ya Bu ya Nanti selanjutnya akan dibantu oleh Mbak Perawat, Mbak Yahir ya Bu Yayu, ini yang tadi ada yang pasien Mondo Namanya Bu Sudia Usiannya 65 Tanggal 1, bulan Agustus 47 Nomor geserannya 652-9673 Ya, sudah benar ibu Terima kasih ibu Selamat pagi ibu Perkenalkan, saya perawatnya Ibu Jayanti Saya perawat dari geriat ibu Dari dokternya, ibu ada indikasi Mondo Nah, sebelum Mondo Ibu akan dipasang gelang identitas Sesuai ketentuan keselamatan pasien Di rumah sakit dokter karyadi Gelang ini akan selalu Ditanyakan perawat di ruangan nanti Sebelum melakukan tindakan apapun Sebelumnya saya akan menanyakan kembali Nama ibu siapa, nge? Ibu Sudia Umurnya pintas ibu? Tanggal lahirnya? 1 Agustus 47 Sudah sesuai ibu dengan gelangnya, nge? Akan saya pasang ya ibu gelang ini Ibu, untuk apa tolong mbak ini mbak gelangnya? Ini sebagai legal aspek perawat Nanti kalau misalnya perawat di ruangan Mau melakukan sesuatu Biar tidak keliru dengan pasien yang lain ibu Biar benar dalam melakukan semua tindakan Sesuai ketentuan keselamatan pasien Di rumah sakit dokter karyadi Untuk keselamatan pasien ya ibu? Terima kasih Ada yang perlu ditanyakan ibu? Benar Oke, semoga lekas sembuh ya ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak, ini ada pasien yang jadi poli karyatri Dengan DM dan abinya Abinya diketan lagi ya mbak Abinya di jantan ya mbak 2.510 Ini sudah saya pasang telang ya mbak Namanya ibu Sudia Umurnya 65 tahun Tanggalnya 1 Agustus 97 Dari poli ini bapak-bapak apa mbak Foto sudah Mari saya antar ke kamar Ini kamarnya ya mbak Ini kamarnya kesini ya Kamar nomor 14 Selamat tinggi ibu Ibu Ini mau doi di kamar nomor 14 ya Sebelumnya saya ingin mengecek Dalam identitas ibu Nje Tolong ibu sebutkan namanya siapa Sudia Nje umurnya ibu 65 Untuk tanggal akhirnya 1 Agustus 47 Jadi sudah cocok ya ibu sama bilangnya ya Ini dalam ini sebagai identitas ibu Kalau kita sebagai perawat Dalam melakukan tindakan keperawatan ya ibu Ini sementara ibu istilah dulu disini Saya akan memoriatkan ruangan ya ibu Ini bel Bel ini untuk Kalau ibu membutuhkan sesuatu Mbak perawat Ini tinggal pencet aja Tombolnya joklat Coba ini saya pencek ya ibu Selamat pagi dari perawat Diyo Sri Bantu Iya mbak Ini dengan perawat juga Kita lagi ngecek Coba pasti Ini nanti dari perawat Akan menanyakan ibu penubah Gara apa Jadi nanti Ini belnya saya tegaknya ya ibu Ibu saya akan memberitahukan Cara untuk kongresian tempat tidur ya ibu Bungitnya sebelah kiri ini Ini gunanya untuk mendidikan posisi kepala Ini kita tinggal diputar aja Tidak pasti ingin posisi kepala lebih tinggi ya ibu Ini jika sudah selesai Mungkin Kembalikan ke tempat semula Terus ini fungsinya untuk Mendidikan tempat tidur atau merendahkan Ya ibu ini kita tinggal Diputar aja Diputar ke kiri ini untuk Menurunkan tempat tidur ya ibu Biar pasien mudah untuk ke kamar nanti Ini disebelah diri pasien Ini ada pengaman ya ibu Ini tujuannya Untuk mengamankan pasien Biar tidak jatuh Ini tinggal kita tarik aja Sebenarnya untuk pengaman Sediakan pasien tidak jatuh Ini ada di sisi kanan Dan sisi kiri pasien ya ibu Untuknya Ini untuk penutupnya Kita tinggal tekan aja ini ibu Ini ada tombol Kita tekan aja Kita dorong ini aja Coba saya coba ya Jadi ibu mau gak dicoba Sampai bunyi ya ibu Pastikan ini sudah terkunci ya ibu Ini menutupnya ini Iya Ini di tempat tidur pasien Ada pengunci roda ya ibu Biar bednya tidak berjalan Ini kita tinggal tekan aja ini Sampai bunyi ya ibu Pastikan ini sudah terkunci Roda tidak bergerak Semuanya Ini ada di tempat sisi roda ibu Ini ada di tempat Di tempat ya ibu Di tempat roda Ibu ini kamar mandinya ya Ini ada closetnya Sama bad mandinya Ibu ini ada bel pasien Ini tujuannya Bila pasien saat di kamar mandi Ini untuk bantuan Ini tinggal di pejet aja ibu Ya Nanti kita akan datang ke sini Untuk memberikan bantuan Terus disini ada pegangan ibu Pegangan ini tujuannya Apabila pasien dari closet Ini berdiri Pasien tidak mampu Ini untuk pegangan Biar pasien tidak jatuh Terus disini ada bispoat ibu Bispoat ini Yang ini untuk Kencing kalau pasiennya laki-laki Kalau yang ini Untuk pasien kerempuan Bila pasien tidak bisa Pengar mandi Bisa menggunakan pistol Ini bisa nanti Gimana sesuatu Ini untuk kerannya ibu Ini tinggal dinaikkan ke atas aja Kerannya untuk menyalakan air Ini kalau untuk air panas Ini ada warna merah Ibu tinggal gejar aja Ke warna merah Nanti ini airnya akan panas Jika ingin air biasa Bisa membalikannya ke tempat semula Kalau untuk mematikan Bisa ditengah ke bawah Ini ada rak untuk jemuran Disini nanti untuk Menjemur hando atau pakaian Ibu jangan menjemur pakaian Atau hando di Pegangan pasien ya ibu Ini gunanya untuk Pegangan pasien Selamat pagi ibu Saya ngasih ibu Berawah jalan pagi Di ruang geriat Lagi 2 Hari ini ibu ada program Untuk pemasangan infus Dan pengambilan semel darah Sebelum saya melakukan Tindakan itu Saya akan Sesuai dengan ketentuan Keselamatan pasien Saya akan memverifikasi Tentang Identitas ibu Tolong ibu sebutkan Nama ibu Umur Umurnya 65 Panggal lahir ibu Agustus 47 Sudah sesuai ya ibu ya Apakah ibu bersedia Untuk saya pesan infus hari ini Sakit enggak ya Sakit sedikit Kalau ibu bersedia Saya minta lapis benar Untuk mempersiapkan alat Saya perlu bersedia ibu Tarik nafas Saya suntik Terima kasih Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Kau yang nanya pasien Perkenalkan saya Trawadayu Yang bertugas pada pagi hari ini Hari ini saya akan Memberikan obat injeksi Kepada pasien Tapi sebelumnya Saya akan Memverifikasi lagi Data pasien Ibu bisa membantu saya Untuk menyebutkan Nama pasien Namanya siapa ya bu Ini namanya bu Iya Umurnya berapa bu 65 Tanggal akhirnya Tanggal akhirnya saya lupa itu Oh iya Di sini tertera 1 Agustus 1947 ya bu Sesuai dengan CM Catatan medik Saya ya bu ya Namanya ibu Sudia Umurnya 65 tahun Tanggal akhirnya 1 Agustus 1947 Sesuai ya bu Saya akan memberikan Injeksi anti-mulang muta Boleh saya izek-izek sekarang bu Boleh Boleh Sudah saya suntik ya bu Sudah memberikan anti-mulang muta Jadi kalau ini di monitor terus ya bu Infusnya Ini jangan lupa uber ya bu Karena sangat berbahaya sekali Kalau di uber Terima kasih ibu Ada yang perlu ditanyakan Terima kasih Kalau ada apa-apa Silahkan mencet Begitu ya bu Semoga kesembuh ya bu Selamat pagi Ini obat gulanya Diminum setelah satu suakan pertama makan Ibu yang munggu Saya minta bantuannya ya bu Jadi obatnya ini nanti diminum setelah ibu makan suakan pertama Jadi begitu makan 1 sendok langsung Masih obatnya minum Betul sekali Ini yang satu apa bu Oh yang satunya vitamin ibu Oh iya Vitaminnya diminum setelah makan Ada yang ditanyakan ibu Ya cukup Terima kasih Semoga Allah sembuh ya bu Selamat pagi Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Selamat pagi 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 Ini dari dokter Ini sudah saya lepas Sudah diizinkan pulang Nanti ibu jangan lupa kontrol Obatnya diminum Cepat lekas sembuh ya ibu Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi